Wa rahmatullahi wa barakatuh Hadirin dan hadirat Yang semuanya dirahmatullahi wa ta'ala Pada orang tua kami Saudara-saudara kami yang kami muliakan Kerana Allah Azza wa Jal InsyaAllah ta'ala Pada malam ini Kita akan melanjutkan Masih dalam Mukhtarat Qa'idin Degatil Arabiyah Di Syekh Awnur Rafiq bin Bufran Hafizullah wa ta'ala Kita sudah sampai Bahkan sudah Masuk di dalamnya Isim ditinjau dari Adatnya Bilangannya Ada berapa kemarin Bapak? Yang sudah kita pelajari? Ada dua, yang pertama 6 Isim mufrod Ismun mufrod Isim yang mufrod Apa yang isim mufrod? Iya, yang berarti Satu Tunggal Wahid Satu Kan ada disebut dengan Solat munfarid Pakai dal yang Fardun Satu Kalau pakai do Fardun nanti Solat wajib Pakai dal Nah, yang maksudnya Solat sendirian Nah, artinya Satu Apapun bendanya Satu Maka dia Lagi sebut dengan Isim mufrod Contohnya Bapak Kitabun Satu buah Kitab Kolamun Satu buah Tenai Hatibatun Satu buah Tas Nah, maktabun Satu buah Meja Mirwahatun Satu buah Kipas Nah, dan yang Lahinnya Ini disebut dengan Isim mufrod Tunggal Yang kedua Adalah isim Mutanna Isim yang menunjukkan Arti dua Namun ini terbagi menjadi dua Ada yang Ada yang Hakiki Ada yang Mulhak Hakiki Sangat mudah kita membuatnya Demikian mulhak Tinggal kita hafalkan Cuma beberapa isim Yang dituliskan disitu Nah, jadi Cara membuat Mutanna Hakiki Gimana caranya kemarin Pak? Ya Mambil dari Diambil dari isim Mufrod Ambil dari isim Mufrod Kemudian isim Mufrod ini Kita tambahkan Alif dan Nun di belakangnya Jadilah dia Mutanna Kemudian Sebelum huruf Alif Selalu Fathah Dan Nunnya Selalu Kasrah Contohnya kemarin Yaitu Kolamun Ini kolamun Ini kolamun Isim Musan Mufrod Artinya Satu Pulpen Atau pena Kita mau jadikan dua pulpen Maka Tinggal kita tambahkan Alif Dan Nun Huruf sebelum Alif ini Senantiasa Fathah Dan Nun Selalu Kasrah Maka Jadilah dia Sandainya disini Baru Tambah Jadi Kolamah Nih Jadilah dia dua Pena Jadilah dia dua Pena Kalau Hakibatun Apa dia Hakibatun Pak? Hati Batun Tas Kalau ada Takmar butohnya Kemarin Dia paham? Ya Jadi Jadikan terbuka Tetap Ditambah Alif Dan Nun Sebelum Alif Berhargat Fathah Nunnya selalu Kasrah Tapi ini Taknya Tidak Takmar butoh lagi Tapi tinggal dibuka Jadilah dia Hakibatani Dua Tas Dua Tas Coba Bapak Libasun Bapak sendiri Libasun Apaannya Libasun? Pakaian Atau Baju Dijadikan dua Dua pakaian Libasani Libasani Masya Allah Bapak Maktabatun Masya Allah Muntaz Saatun Saatani Masya Allah Nazzaratun Apa Nazzaratun? Kacamata Nazzaratun 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 Masya Allah Yadun Apa artinya Yadun? Pangan Jadikan dua Yadun Yadun Ya Saya tuliskan Kadang orang Salah dengar Ya Dun Jadi Tambah Alif dan Dun Jadi apa? Nah Masya Allah Jadi Tidak ada Taknya Yadani Yadani Nanti Kalau ada Taknya Baru Ada Taknya Mirwahatun Kipas Mirwahatani Masya Allah Ainun Ainani Bapak Rijelun Rijelani Masya Allah Bapak Babun Ini Babun Babani Masya Allah Tambah Dan Nun Babani Bapak Masjidun Iya Tambah Alif dan Nun Masjidani Masya Allah Bapak Sayaratun Mobil dua pak Mudah-mudahan doanya Jadi dua mobilnya Saya Rotani Masya Allah Ini muridnya Ustaz 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 Dua saudara Akhun Jadi Akhuni Nanti ditambah Akhwani Tapi yang lain Jangan Tidak Cukup Eh Bapak Sundukun Sundukun Koni Masya Allah Faham semuanya pak Itu cara membuat isim Musana Kita mau katakan dua kotak Maka tenggelahkan Alif dan Nun Ambil isim Mufrodnya Oh berarti kita harus hafal isim Mufrodnya Iya Iya Ustaz Kita harus hafal isim Mufrodnya Semua isim Mufrod Kita mau jadikan dua Maka Dia jadilah dia Ditambahkan Alif dan Nun Maka jadilah dia dua Rojulun 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 jadi apa pak Ini gak boleh herukatnya berubah Ini aja yang ditambah Rojulun Rojulun Karena tambah Alif Nun Rojulun Rojulun Ini dua orang Dua orang Itu yang pertama bapak Atau Ditambahkan Ya dan Nun Seperti yang ini kita bahas kemarin Tambah Ya dan Nun Kasih contoh dulu Seperti ini kolamun Tambah Ya dan Nun Tambah Ya Dan Nun Ya Selalu Sukun Nunnya selalu Kasra Ini Tetap selalu Fathah Kula Maini Hakibatun Hakibataini Hakibataini Masya Allah Nadharatun Nadharataini Maktabun Maktabaini Rijelun Rijelaini Dua kati Ainun Ainaini Maktabun Maktabaini Atau Maktabataini Kalau Maktabun Beda Maktabun Apa yang Maktabun Meja Kalau Maktabatun Perpustaka Ditambah Ta aja Dia beda Maknanya Nah Yadun Yadun Saya tuliskan Soalnya Kalau langsung Lisan itu Dia bisa Berarti itu Sudah Lumayan Paham Itu Soalnya Kadang kita Enggak ngerti Tulisannya Seperti apa Yadun Tanpa Ya Masya Allah Ini Sukun Nunnya Kasra Ini Fathak Ya Yadaini Dua tangan Makanya Desebut dengan Dulyadaini Pemilik Dua Tangan Roksun Dua kepala Kira-kira Apa yang Dua kepalanya Mungkin Ular ada Yang penting Dua kepala Bapak Dua Kitab Kitabun Oh iya Kitab Kitabah Ini Masya Allah Apa Yang dipakai Di kaki Itu Apa nanya Sendal Bapak Sendal Apa Pasal Sendal Kalau itu Sepatu Nak Lun Jadikan Dua Nak Laini Masya Allah Bapak Apa Namanya Ini Kolang Suhatun Ya Pak Atau Tokiatun Jadikan Dua Kolang Suhatun Kolang Pakai Pakai Sok Apa Sin Adam Pakai Sin Apa Sok Kolang Kolang Suhatun Tambah Ya dan Nun Nunnya Selalu Kasrah Yaknya Sesukun Taknya Fathah Kolang Suhat Taini Masya Allah Kolang Suhataini Dua Pecih Dan seterusnya Pak Dan seterusnya Dua Telinga Siapa yang tahu Pakai Alif Dan Nun Udu Udunani Pakai Yak Dan Nun Udunaini 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 Dua Telinga Dua Bibir Syafatun Syafataini Dalam curhat Apa Pak Wasyafatain Albalad Masya Allah Faham Sudah disini Pak Isimu Sudah Faham Ini Tolong Diangkat tangannya Kalau Masih butuh Penjelasan Karena Belajar ini Jangan jadikan Cuma pengisi Waktu Daripada Nongkrong Di rumah Mending Nongkrong Di masjid Tidak Ini kita Jadikan Bapak Ibadah Dan harus Yakin Saya nanti Bisa Membaca Kitab Yang Gundul Dan itu Bisa Insya Allah Bisa Kecuali Kalau Sudah Dikas Tahu Ini A A A A A A A A Bisa 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 Sangat mudah Insya Allah Sangat mudah Saya sering Sampaikan Sama teman-teman Kalau ada Yang Gak Bisa Paham Nanti Kita Ngobrol Coba Kalau Gak Bisa Paham Yang penting Sudah Paham Kalau Sudah Dipahami Dilatih Dihafal Dan Terus Diulang Diulang Dibaca Kalau Bingung Tanyakan Lagi Kalau Bingung Tanyakan Tanyakan Lagi Sampai Sini Faham Nah Kemudian Ada Musanna Mulhaf Isi Musanna Yang Tidak Ada Isi Mufrat Nya Isi Musanna Yang Tidak Ada Isi Mufrat Jadi Bukan Diambil Dari Isi Mufrat Bukan Makanya Disebut dengan Mulhaq Mulhaq Itu apa Di Ilhaqkan Diikutkan Saja Dia Musanna Kenapa Dia Bilangan Dua Soalnya Coba Kila Artinya Apa Yang Kedua Kiltah Dua Isnani Dua Isnatani Dua Sintani Dua Sehingga Dimasukkan Musanna Cuma Dia Mulhaq Dan Cuma Ini Bapak Ini Tidak Banyak Seperti Ini Ini Kemarin Kita Sudah Jelaskan Usanda Mulhaq Sudah Kila Untuk Mudhak Apa Muanas Kiltah Muanas Isnani Mudhakar Isnatani Muanas Sintani Mu Mudhakar Maksudnya Kalau Kita Mau Katakan Dua Ini Yang Ini Mudhakar Maka Kita Pakai Kila Situ Contohnya Apa Tidak Bapak Kemarin Sudah Tapi Tidak Bapak Sedikit Diulang Apa Di Bukunya Bapak Kila Kila Jumlahnya Merojulaini Perhatikan Bapak Siapa Yang Tahu Ini Isim Ditinjau Dari Bilangannya Isim Apa Pak Isim Ditinjau Dari Bilangan Jumlahnya Iya Kalau Saya Tanya Jenisnya Iya Benar Bapak Tapi Bilangannya Isim Apa Musana Kenapa Iya Di Akhiri Isim Mufra Ditambahkan Dan Asalnya Apa Asalnya Ar Ar Rojului Tambah Ya Dan Nun Rojulaini Nah Karena Rojulun Isim Ditinjau Dari Jenisnya Apa 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 Mudahkar Karena Dia Mudahkar Maka Pakai Kila Paham Tidak Karena Dia Mudahkar Pakai Pakai Kila Artinya Yang Kedua Apa Namanya Yang Dua Orang Kila Rojulaini Kedua Orang Tersebut Kedua Orang Karena Rojulain Rojulun Mudahkar Maka Pakai Kila Contoh Kedua Di bawahnya Bapak Kiltal Gitu Kiltal Jan 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 Taini Baik Ini Isim Ditinjau Dari Jenisnya Isim Apa Pak Muannas Muannas Asalnya Apa Al Al Jan Tanda Muannas Tamar Buto Masya Allah Kemudian Isim Ditinjau Dari Bilangannya Berapa Ini Ini Jannata Ini Apa Musannadu Dua Surga Dua Surga Karena Ini Muannas Apa Tanah Muannas Ada Tak Marbutonya Maka Pakai Kiltal Dua Surga Kiltal Jannata Ini Dua Surga Karena Muannas Pakai Kalau Mobil Pakai Apa Apa Bahasa Arabnya Mobil Mobil Apa Saya Saya Rotun Dijadikan Musanna Saya Taini Jadi Pakai Apa Kila Pak Kiltal Kenapa Pak Kiltal Karena Muannas Saya Rotun Tanda Menas Tak Marbuto Maka Kiltas Sayar Rotaini Paham Ya Tapi Kalau Masjid Kila Masjidaini Ini Kalau Dijadikan Dua Dan Seterusnya Seperti Itu Pak Ini Contoh Penggunaannya Yang penting Bapak Sudah Paham Ada Isim Musanna Dan Cara Membuatnya Sudah Cukup Bapak Tahu Ada Isim Musanna Dan Cara Membuatnya Itu Sudah Cukup Untuk Di Tahapan Ini Untuk Di Tahapan Tersebut Ada Yang Bingung Mas Faham Ya Alhamdulillah Ya Ya Mana Musanna Mulha Pakai Kila Sama Giltan Oh Kenapa Tidak Pakai Alif Dan Nun Itu Masya Allah Ya Perhatikan Kalau Dia Kenapa Kok Enggak Pakai Rojulani Nanti Kan Ustaz Mahkam Pertama Kali Diajarkan Rojulani Kok Enggak Kilar Rojulani Kilta Jannatani Kenapa Kok Ya Sukun Dan Eh Ya Nun Dan Ya Untuk Ketika Dia bersamun Dengan Ini Dia harus Pakai Yang Ini Itu Diantara Perbedaannya Wari Ada yang Nanya Itu Diantara Perbedaannya Tidak Boleh Pakai Yang Itu Kapan Kapan Boleh Pakai Nanti Ya Yang Penting Ya Itu Sudah Menggunakan Pakai Ini Ya Nah Masya Ada yang Lain Kalau Sudah Paham Kalau Sudah Paham Catatan Ada Ada Bapak Catatan Tolong Dibaca Sebentar Apabila Bersambung Dengan Isim Lain Apa Ini Apa Ini Yang Bersambung Dengan Isim Yang Lain Ditambah Bapak Apabila Isim Musanna Ditambah Apabila Isim Musanna Apabila Isim Musanna Bersambung Dengan Isim Lain Maka Nuk Nuk Dibuang Maka Cukup Ditambah Bapak Kenapa Kok Usah Tahu Nggak Nambah Nambah Biasa Ahli Ilmu Itu Pak Di Dalam Bahasa Arab Semakin Ringkas Ucapan Dan Sudah Dapat Maknanya Itu Lebih Baik Hal Akal Tak Naam Itu Lebih Baik Daripada Naam Akal Itu Karena Pendek Kemudian Maknanya Sudah Cukup Sudah Itu Yang Lebih Ahdol Syekh Ini Husnud Dhan Kepada Kita Masya Allah Mudah Faham Dia Ini Asal Ngerti Apabila Maksudnya Apabila Apabila Isim Musanna Apabila Isim Musanna Bersambut Dengan Isim Isim Lain Maksudnya Siapa Yang Paham Apabila Isim Musanna Bersambut Dengan Isim Yang Lain Maksudnya Pembahasan Ciri-ciri Isim Yang Paling Terakhir Apa Itu Kata Majemuh Isim Disandarkan Kepada Isim Yang Yang Lain Ini Pembahasan Kita Apabila Ada Isim Musanna Apabila Ada Isim Musanna Disandarkan Kepada Isim Yang Lain Kalau Yang Tinggi Mungkin Mudah Sama Mudah Gimana Hukumnya Kalau Ada Isim Musanna Mudah Maksudnya Isim Bersambut Dengan Isim Yang Isim Yang Lain Oh Baru Lagi Istilahnya Mudah Mudah Kemarin Tidak Ada Iya Kemarin Kita Tidak Ada Sebutkan Itu Maksudnya Budok Sama Budok Bila Itu Bahasa Indonesia Kata Majemuh Kata Majemuh Perhatikan Kata Majemuh Kemarin Apa Baitu Baitu Ali 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 Yin Rumahnya Ali Mesti ingat Maka 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 Ini disebut Dengan Isim Disandarkan Kepada Isim Yang Yang Lain Atau Bahasa Gaulnya Di dalam Bahasa Arab Mudah Dan Mudah Ileh Bersandar Dan Disandarkan Kepadanya Mudah Dan Mudah Ileh Bersandar Dan Disandarkan Kepadanya Baitun Disandarkan Kepada Ali Rumahnya Siapa Ini Rumahnya Ali Sekarang Pembahasan Kita Ini Masih Ingat Gak Ini Masih Ingat Isim Disandarkan Masih Ingat Alhamdulillah Saya katakan Harus sering Diulang Karena Ini Nyambung Dia Mata Rantai Kalau Kita Copot Satu Rantai Kita Harus Mencari Rantai Sebelum Kita Naik Ke Atasnya Baitu Ali Rumahnya Ali Pembahasan Kita Gimana Kalau Rumahnya Ali Ada Dua Gimana Kalau Dua Rumah Ini Punya Ali Ini Pembahasan Kita Sekarang Apa Seperti Apa Tulisannya Maka Kita Beberapa Tahap Kita Lewati Mudah-mudahan Tidak Pusing Karena Kita Tidak Sedang Naik Kapal Bayi Itu Dijadikan Bersana Bayi Pakai Alif Masya Allah Bayi Tani Sepakat Dua Rumah Bayi Tani Dua Rumah Ali Ini disebut dengan Bersama dengan Dua rumahnya Ali Mungkin Mungkin Gakankan Dua Puluhan Orang Punya rumah Ali Ali Yin Ini Dua Isim Musana Isim Musana Jika Dia Disandarkan Atau Disambungkan Kepada Isim Yang Yang Lain Maka Seperti Ini Bapak Dibaca Catatannya Pak Dilanjutkan Tadi Catatannya Nah Maka Huruf Mana Huruf Nun Disini Yang Disini Pak Tidak Ada Yang Mana Ada Nah Ini Kita Harus Hilang Itu Yang Harus Kita Hilang Ini Kalau Kita Mau Bilang Dua Rumahnya Ali Kan Asalnya Betani Kan Gitu Pak Karena Ditambah Ali Dan Nun Tapi Kalau Dia Disandarkan Kepada Isim Yang Lainnya Maka Nun Kita Harus Buang Harus Dihilangkan Jadi Apa Jadinya Bayi Ta Ali Tinggal Kuang Neng Bayi Ta Ali Disitu Contohnya Apa Kitabani Dua kitab Punya Ali Dua kitab Ini Punya Ali Maka Maka Kita Katakan Kita Ba Ali Faham Sampai Sini Pak Itna Itna Ini Asharun Sedua Tambah Sepuluh Berapa Pak Dua Belas Sudah Usah Tanya Kayak Gitu Luji Maka Maka Isna Asharun Nurnya Dihilangkan Tidak Ditulis lagi Isna 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 Asharun Asharun 2 Tambah 10 Isna Itu 2 Asharun Itu 10 Jadi Berapa 12 Nah Maka Ketika Sudah Disandarkan Nurnya Dihilangkan Jadi Isna Nasha Allah Isna Asharun Faham Pak Ruhaitu Ahada Asharun Kaukaba Li Sajirin Saya melihat Ada Sebelas Bintang Semuanya Sujud Kepad Kepadaku Kata siapa Yusuf Alaihissalam Nah Faham Disini Pak Jadi Kalau saya Mau katakan Kedua Kaki Dua Kakinya Muhammad Dua Kakinya Muhammad Maka Kaki Dijadikan Dua Dulu Rijelun Jadi Rijel La Muhammadin Rijel La Kan Rasanya Rijelun Pak Tambah Muhammad Dua Dua Kakinya Muhammad Sedang Pakai Sepatu Nah Maka Rijel Kan Lani Iya Pak Rijel Lani Tapi karena Dia bersambung Disandarkan Kepada Isim yang lain Nunnya Dihilangkan Jadi Rijel Muham Muham Madin Faham Habis ini Pak Nah itulah Semuanya Dibituin Semuanya Dibituin Kolansu Ta Ini Penalnya Ini Bukunya Ini Semuanya Sama Bisa Dijadikan Ini Kalau Isim Musana Disandarkan Kepada Isim yang lain Makan Nunnya Tadi Dihilangkan Ustaz Kalau Ya Dan Nunnya Juga Dihilangkan Jawabnya Iya Contohnya Bayi Jadi Apa Tambah Ya Nen Bayi Tai Ini Bayi Bayi Tai Ini Kebanyakan Bayi 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 Tai Ni Ali Yin Ali Yin Maka Bayi Tai Ali Yin Nenya Dihilangkan Bayi Tai Ali Yin Semuanya Sama Ba Bayi Masjidin Dua Pintu Masjid Ba Bayi Masjidin Dan Seterusnya Ada Pertanyaan Kalau ada Yang bertanya Kenapa Kok Dihilangkan Nunnya Ustaz Kalau ada Yang bertanya Kenapa Dihilangkan Nunnya Ustaz Karena Nun itu Sebenarnya Adalah Gambaran Dari Tangwin Masih ingat Kemarin Isim yang Mudok Isim yang Di depan Tidak boleh Di Tidak boleh Di Tangwin Maka Ketika juga Dia mudok Meskipun Dia dua Disandarkan Kepada Isim yang lain Maka Nunnya juga Dihilangkan Karena itu Adalah Kakekat Dari Tan Tan Min Nah Eh Kalau Tidak Paham Itu Tidak Usai Ada pertanyaan Bapak Ini Kalau Jangan terakhir Ini Contoh Dicatakan Jumatain Setelah Dimudok Dia menjadi Kasurotain Kasurotain Apa Fathatain Oh Yang mana Aliun Iya Aliun Iya Masya Allah Sebenarnya Sebenarnya Ini Ilmu Yang Sudah Tinggi Kita Sudah Di Level Dua Ini Kalau Sudah Itu Tapi Tidak Apa Masih Ingat Kemarin Baitu Baitu Aliun Ini Juga Kasurot Asalnya Baitu Tambah Aliun Tapi Ketika Dia Disandarkan Bertemu Dengan Isim Yang Lain Dia Jadi Kasurot Masih Ingat Di Bukunya Apa Kursi Apa Eh Bukan Kitabun Nah Nah Uwi Demikian Kalau dia sudah disandarkan Dia selalu Kasurot Dia selalu Kasurot Apalah Contohnya Di Bukunya Yang Dulu Baitu Muhammadin Bukan Baitu Muhammadin Muhammadin Iya Baik Itu Senantiasa Itu Senantiasa Di Di Kasurot Contoh Yang Kedua Dia Menjadi Fatma Oh Kerancuannya Disitu Masya Allah Makanya Seharusnya Ini yang Membuat Contoh Jangan Buat Contoh Itu Dulu Nah Untuk Sementara Bapak Gosa Dikecokan Dengan Harokat Itu Nanti Kita Akan Bahas Masalah Kenapa Harokat Begini Kok Muhammadin Innal Hamda Kenapa Kau Nggak Innal Hamdu Ustaz Ngomongnya Alhamdu Padahal Yang Benar Alhamdulillah Ya kan Kok Innal Hamd Nggak Seharusnya Hamd Nanti Kita Akan Bahas Masalah Harokat Teri Ya Pak Ya Tapi Untuk Sekarang Yang penting Bapak Tahu Isim Musanna Kalau Disambungkan Dengan Isim Yang Lainnya Nun Kita Buah Itu Saja Bapak Sudah Faham Itu Sudah Ya Harokatnya Nanti Insyaallah Itu yang akan Kita Pelajari Dan Itu Nanti Yang Inti Dalam Belajar Nahum Dan Belajar Kitab Itu yang Paling Inti Kenapa Kok Dia Kenapa Dia Itu yang Itu yang Kita Gali Tapi Sekarang Kita Masih Di Tahap Tangga Tangga Untuk Naik Ke Pembahasan Itu Ada Yang Lainnya Bapak Paham Gak Ada Pertanyaan Kita Lanjut Lanjut Nggak Pak Masya Allah C Ada Pertanyaan Pak Lanjut C Apa Itu 6 Isim Jema' Ismul Jema'i Isim Jema' C Karena A Mufra' B Musana C Jema' Dan Inilah Isim Ditinjau Dari Bilangannya Ada Tiga Bapak Ada Mufra' Satu Tunggal Ada Musana Dua Dan yang ketiga Ada Jema' Apa itu Jema' 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 adalah Isim yang Menunjukkan Hitungan Lebih dari Dua Berarti Berapa Tiga Nah Tiga Ke Ke atas Ke atas Ingat Hitungan Tiga Ke Atas Tiga Sudah Tiga Empat Dan seterusnya Itu sudah Jema' Namanya Itu sudah Jema' Itu sudah Jema' 6 Namun Namun Jema' Ini terbagi Menjadi Tiga Tiga Kok banyak Sekali Terbagi Terbagi Iya Namun Masya' Allah Ini yang Bikin seru Sementanya Tep Yang pertama Adalah Jema' Mudakar Salim Perhatikan Kita Jema' Apa tadi Jema' Hitungan Lebih dari Dua Mudakar Artinya Mudakar Laki-laki Berarti nanti Hitungan Lebih dari Dua Yang menunjukkan Laki-laki Itu pengertiannya Jema' Mudakar Hitungan Lebih dari Dua Yang menunjukkan Laki-laki Adalah Dua Dua Bakaar Sampai jumpa. 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 Slikanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Langsung contoh ya di bukanya. Contohnya apa? Al-Muslimuna Muslimuna Muslimuna Ini disebut dengan Jama'at Muzakar Salim Apa artinya Muslimuna? Ya yuhal muslimun Apa artinya apa? Orang-orang Muslim Makanya dia disebut dengan Jama'at Kenapa? Orang-orang Jama'at Jadi kalau kita pakai kaum Muslimin Berarti Jama'at orang-orang Bukan cuma manggil satu orang atau dua orang Tapi Jama'at banyak Al-Muslimuna Kemudian dikatakan Muzakar Kenapa? Kenapa dikatakan Jama'at Muzakar? Kenapa? Menunjukkan laki-laki Muslimun Al-Muslimuna Kalau muhannas namanya Muslimatun Apa lagi di bukunya? Al-Muslimuna Al, ada alnya Al-Muslimuna 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 Iya, mudari sunan Para guru laki-laki Para guru laki-laki Nanti akan kita sebutkan cara membuatnya Tapi ini hanya pengenalan secara singkat Kemudian yang kedua ada jama' Muannas salim Ingat, jama' Apa artinya jama' Hitungan lebih dari dua Muannas Apa yang muannas? Perempuan Jadi, hitungan lebih dari dua Yang menunjukkan perempuan Atau wanita Itu disebut dengan jama' Muannas salim Salimnya nanti akan kita jelaskan insyaAllah Contohnya apa? Masya'Allah Mus Muslimat Tun Mus Lima Tun Dan Al-mudari Sah Itu apa tun? Kenapa? Bukan Kenapa? Di tanwin Apa enggak pak? Ya Al sama tanwin Enggak bisa ber Bersatu Jadi Al Mudar Risatu Kalau enggak ada alnya Mudar Risatun Masya'Allah Nah ini muslimatun Apa ini muslimatun? Para Wanita Muslimah Makanya disebut dengan jama' Kenapa? Banyak Lebih dari dua Kenapa dikatakan muannas? Karena wanita Muslimah Faham ya? Nah Kalau disini Mudari Satu Kenapa? Eh guru Para Guru Wanita Para guru Wanita Nanti akan kita jelaskan Satu persatu Cara Membu Membuatnya Ya ketiga Bapak-bapak Jama' Taksir Jam'u Taksirin Contohnya Contohnya di bukunya apa? Bapak? Kutubun 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 Artinya Kitab-kitab Artinya Kitab-kitab Berapa kitabnya? Lebih dari Dua Masya Allah Kalau dua Kalau dua Iya gimana? Kita Bani Atau kita Baini Masya Allah Kutubun Kitab-kitab Banyak Banyak kitabnya Nah Apa lagi di bukunya? Ar-rijadu Ar-rijadu Apa artinya? Apa artinya? Para Laki-laki Ar-rijadu Ar-rijadu Kowamuna Al-an-nisa Laki-laki itu Pemimpin para Wanita Pemimpin para Wanita 6 Ar-rijadu Para laki-laki Jama'at Taksir namanya Ada tiga Jamudakar Jama'at Muanas Sama Jama'at Taksir Habis waktunya? Masih dua menit Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bukan Bapak Bapak Masih Ya? Masih Enggak Pak Kitab Pak Memang HP Tapi kitab di dalamnya Pak Ada pertanyaan Silahkan Gak apa-apa Nah padahal Dia para laki-laki Kan begitu Pak ya Secara singkat Yang insyaAllah pertemuan berikutnya akan kita bahas Secara singkat Kenapa Ar-Rijalu Ini gak masuk Jamak mudakar salim Padahal dia juga jamak Hitungan lebih dari dua Yang kedua mudakar Kenapa para laki-laki kata Ustaz Ar-Rijalu kawamunan nisa laki-laki Kenapa gak masuk dengan jamak mudakar salim Yang pertama Karena tidak sesuai dengan Cara membuatnya Nanti ada cara membuatnya Kalau jamak mudakar salim Itu ditambahkan Kalau ini tidak Ini dibentuk dari isi mufrotnya Apa namanya Tidak dibentuk dari isi mufrotnya Tapi Langsung Didengarkan dengan kalang orang Arab Tapi insyaAllah besok kan Kita akan bahas InsyaAllah Tapi secara singkat Tapi secara singkat itu berbedanya Kenapa gak dimasukkan disana Karena Tidak sesuai dengan cara membuatnya Nanti ada cara membuatnya Yang menjadikan dia berbeda Nah 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 itulah nanti Yang kita katakan salim Mudakar Jama' Mudakar salim Nah ini namanya gak salim Gak selamat dia Nanti akan kita sampaikan InsyaAllah Habis waktunya baik Nah Nakhtafim bidu'ai kahwaratil majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabihamdika Wabihamdika